Intro Oke, Mokhtar Lubis itu orang yang, seorang wartawan yang katakanlah melihat masalah dengan cara mudah melihatnya hitam dan putih gitu ya dan dalam arti itu dia pasti akan memilih untuk memilih yang putih dan akan mengecam yang hitam Sejarah hidupnya Mokhtar Lubis itu mudah untuk dilihat sebagai hitam putih semacam itu Nah, menurut David Hill, Mokhtar Lubis itu adalah pengarang Indonesia yang bukunya paling banyak diterjemahkan di luar negeri Beliau langsung gitu ya, orangnya tingginya sekitar 180, tinggi sekali gitu ya Terus kemudian juga tetapi orang yang sangat ramah, orang yang sangat ramah Misalnya kalau saya menelpon ke rumahnya itu akan langsung diambil oleh dia Dia akan sendiri yang mengambil telepon dan dia akan menjawab dan kalau mau wawancara sama dia tidak ada basa-basi lah Kalau memang ada waktu tanggal segini, jam segini, oke dia akan bilang dia bisa Mokhtar Lubis mendirikan Koran Indonesia Raya itu tahun 1949 Dia mulai juga banyak mengkritik kebijakan pemerintah Soekarno pada waktu itu Dimana pada waktu itu Pak Mokhtar Lubis atau Koran Indonesia Raya dianggap pro pada PR Ringgal Promestadat Jadi penjarakan gitu ya, lebih dari delapan tahun seperti itu Tapi ya dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus disesali Tapi waktu tahanan rumah, ya dia dijaga oleh polisi dan kami mengadakan rapat-rapat redaksi di rumahnya Nggak apa-apa, polisi ada, nggak masalah Keluar masuk nggak pernah diperiksa oleh polisi, polisi duduk aja di teras gitu atau di ruang tamu Pernah juga ditahan di sebuah rumah yang dijadikan tempat tahanan di Jakarta Utara bersama para tahanan politik yang lain Muhammad Ruhm dan lain-lain Dia pernah mengatakan begini Kalau menulis sastra buat dia itu adalah bagian dari kebebasan berkesiasi dia Dia ingin mengungkapkan sesuatu cerita dan lain-lain gitu ya dengan gaya penulisannya dia Tapi kalau jurnalistik buat dia itu adalah sebuah kewajiban Sesuatu yang harus dilakukan karena memang ini adalah menyangkut tentang untuk kepentingan publik Jadi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Sebentar kalau sastra itu adalah ruang dia untuk berkespresi Ini salah satu isi tajuk rencana dia di periode pertama masa Orde Baru Dia katakan bahwa sumbangan kami kepada Pemerintah Orde Baru adalah dengan memberikan kritik Kira-kira 58 saya sudah tidak lagi menjadi wartawan Karena di-breder terakhir oleh Soekarno terakhir 58 Kami ada rapat seminggu sekali Rapat itu biasanya diadakan dua kali Yang pertama hanya Mokhtar Lubis dengan beberapa anggota redaksi yang senior Paling senior dan yang kira-kira dipercaya lah ya Artinya tidak akan bisa membahas rahasia-rahasia internal lah Karena jaman Orde Baru itu jaman Soeharto kita takut juga ada orang yang diselundupkan oleh Intel Nah pada zaman Orde Lama itu ada tiga pemilik saham Satu yang menjadi pemimpin umum, Saudara Hasim Magdan Satu Mokhtar Lubis yang menjadi pemimpin Daksi Satu lagi orang luar, Sar Gindi namanya Saya tidak pernah ketemu Sar Gindi Begini, pada masa Orde Lama dulu Menjelang akhirnya di-breder terakhir kali Kesekian kali tahun 58 Oktober Konflik Antara tiga orang pemegang saham Jadi pemegang saham harian insya raya dulu jaman Orde Lama Setelah beberapa kali di-breder oleh pemerintah Hasim Magdan yang menjadi pemimpin umum Pemimpin umum itu lazimnya Memimpin dan mengurus tata usaha kan Manajemen Dia Ya apa Kesalah ya Ya terus rugikan Dan bahkan Kementerian Penerangan Bersedia untuk membantu Keuangan kira-kira begitu Bukan hanya tidak akan membreder Tapi juga bisa membantu keuangan kira-kira Oleh karena itu Karena Hasim Magdan yang memimpin manajemen ini Sudah jengkel dengan pemberendelan-pemberendelan yang merugikan Meminta Mokhtar Lubis mengundurkan diri Tapi kami semua Saya baru satu tahun kan waktu itu Menjadi wartawan disitu Semua Redaktur harian Redaktur mingguan Para reporter Menolak Tapi mendukung Mokhtar Lubis Pinternya Mokhtar Lubis Sebelum dia mengundurkan diri Dia kan masih Bisa mendandatangani Keputusan-keputusan Dia memecat kami semua Tau kenapa? Supaya kami diberi pesangon Jadi kami semua Semua tidak ada kecuali Termasuk kasir ini Dipecat oleh Mokhtar Lubis Atau mengundurkan diri Kemudian diberi surat pemecatan Yang jelas memang Ya Dia seorang demokra Dia Mendukung demokrasi Ya Dia Ya Seorang Liberal yang Anti kesewenang-menangan Kekuasaan Pemerintah Dia juga anti korupsi Dia Menghargai Hak asasi manusia Terutama Terutama sekali Dalam Hak asasi manusia Untuk Mengungkapkan Pendapat Atau Dia Apapun juga Berita Yang dianggap Penting Perlu Menarik oleh redaksi Siarkan Apapun juga Konsekuensinya Dikai Yes ... .. Klik 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 Terima kasih.